Nah guys, balik lagi ke Mas Jim Review, kali ini Mas Jim bakal ngelanjutin video yang sebelumnya teman-teman ya Ngelanjutin untuk review dari Tozo teman-teman ya, kali ini Tozo Agile Solo teman-teman ya Kemarin kan yang Nova, sekarang ini yang Agile Solo Dan ini masih baru banget, Mas Jim belum buka juga dan belum Mas Jim merasai seperti apa kualitasnya Oke karena ini di unboxing, jadi nanti untuk video selanjutnya yang lebih detail kita bakal buat di full review teman-teman ya Biar nggak ngabis-ngabisin waktu Oke langsung aja kita masuk ke videonya Oke teman-teman, jadi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe biar Mas Jim bisa cepat 5000 subscriber teman-teman ya Jadi kita bakal lihat dulu, seperti yang di Agile Nova ya, sama ternyata ya, call noise cancellation-nya udah ada Udah bisa ngambung di aplikasi, ini udah ultra lightweight teman-teman, atau lingan banget ya Terus ada breathing charging light, jadi nanti ada indikator warna ataupun lampu ya yang bisa ngeliatin pas dia nge-charge Ada warna merah, warna putih yang artinya nanti charge-nya berapa persennya udah ada semua Dan ini original ya teman-teman ya, kalian bisa lihat udah ada barcode-nya disini Dan ini udah ada touch control dan menggunakan bluetooth 5.3 teman-teman ya Oke langsung aja kita unboxing, seperti apa sih Tozo Agile Solo teman-teman ya Apakah seperti namanya, yaitu Solo Oke kita lihat ya Seperti biasa kita ceknya di quick guide-nya ya teman-teman ya, biar lebih gampang Jadi disini udah ada, nih, cara pemakaian yang bener Karena kalau untuk yang modelan seperti ini tuh, wearing-nya ataupun cara pemakaiannya tuh sedikit Bukan epot lah ya, tapi sedikit beda Sedangkan menggunakan yang normal ya, ataupun yang kayak gini-gini TWS-nya kayak gini kan gampang ya udah kelihatan Kalau yang ini, ya kayak punya Mas Jim ya, buds-buds kayak gitu Semuanya dia ngikutin aja gini, yang jelas ini udah ada R sama L-nya Ataupun kanan sama kirinya Dan tulisan Tozo-nya ini jangan sampai kebalik, kayak gitu ya teman-teman ya Oke terus disini cara pairing-nya udah ada Pairing-nya udah ada Terus disini pas udah dapet kit-nya ya teman-teman ya Ataupun nanti udah ada buds-nya dari yang SML teman-teman Terus disini udah ada cara untuk smartwatch control-nya Ada yang ini untuk sebelah kiri, ini sebelah kanan Untuk dua kali ke lagu sebelumnya Untuk next song di dua kali ke kanan Dan sebagainya ini kalian bisa lihat ya Untuk hold aja untuk volume up Hold yang sebelah kiri volume down Terus play and close ya, klik sekali aja Answer dari telepon, kiri kanan bisa ya Tinggal klik sekali dan hang up Kalian tinggal klik, ini kiri kanan bisa nih L sama R ya disini udah ada keterangannya Reject juga sama bisa L sama R Dan terakhir ada active dan voice assistant teman-teman Oke terus disini power on-nya Ataupun power off Jadi untuk matiin ataupun nyalainnya Gak perlu kalian klik tombol lama Ataupun klik tombol gitu Itu enggak ya, dia udah ada auto power on-nya Jadi caranya Take out the earbuds from the charging case Or press Jadi kalau misalnya dia kadang-kadang Si earbuds ataupun bagian Kalau udah TWS-TWS canggih itu Dia otomatis bisa mati sendiri teman-teman ya Kalau nggak dipakai Ataupun nggak dimasukin ke kuping Karena udah ada detection-nya gitu loh teman-teman ya Jadi kalau misalnya dia mati dalam keadaan dia di luar case Kalian tinggal klik aja 3 second ya To hold 3 second Ataupun kalau misalnya dalam keadaan case Itu udah mati ya Kondisi udah mati Kalian tinggal cabut aja Dia udah otomatis nyala Terus untuk matiinnya Ya nggak usah kalian klik lagi tombol 3 second lagi Nggak perlu Kalian tinggal masukin aja ke case-nya Dan kalian tutup Udah langsung mati teman-teman ya Ataupun ya bisa juga kalian hold sih Sebenernya 5 second Cuma yang udah lebih praktis lah ya Sekarang banget kayak gitu Terus Ini kayaknya bahasa-bahasa lain ya Kita nggak baca Next Ini Tidak boleh Dalam keadaan basah Ditaruh ke case-nya ya Jadi harus dikeringin Harusnya ini sih sudah anti air ya teman-teman Cuma ini nggak boleh dalam keadaan basah Jangan sampai keadaan basah Yang masih udah pernah cobain Merk apapun juga Kalau dalam keadaan basah Dimasukin itu bisa rusak Jadi kalau bisa Dia dilap dulu Baru kalian masukin ke case-nya Kayak gitu teman-teman Oke Next Ini udah kita nggak usah baca Apa yang didapetin Seperti biasa ya Ini ada earbudnya Untuk ukuran XL sama ukuran M ya teman-teman Yang kecil tuh XL dan juga ukuran yang kecil Karena ini yang sedangnya disini Dan kalian udah dapet Satu unit kabel USB teman-teman ya Satu unit kabel USB Dan terakhir ini adalah barangnya Ini sangat-sangat kecil teman-teman Lucu banget Cute-cute ya teman-teman Cute ya Kita langsung aja buka Ya seperti apa Si Tozo ini Nah kita tinggal tarik aja gitu Terus ya kita singkirkan kelebih dahulu ya Yang tidak kita perlu Nah udah kita langsung aja timbang ya Nggak usah lama-lama Kita langsung timbang Kita ukur dulu Kira-kira berapa sih ini beratnya ya Sebentar Kemarin kan 30 Ya sama lah ya 30 30 gram-an 30 gram ini sangat-sangat ringan ya Kalau kalian bandingin sama alat cukurnya Mas Jim ya Ukurannya hampir-hampir sama Dan ini bedanya cukup jauh Ini 100 Jadi 3 kali lipat dari ini Ini ringan banget Dan kalau misalnya satuan ya Kita buka dulu Untuk satuannya kita timbang Cuma 4 gram teman-teman ya Jadi kalau dua ini 8 Eh bahkan cuma 3,8 gram teman-teman Jadi kalau dua ini bisa cuma 7 gram-an aja Jadi ringan banget ya Makanya ultra lightweight ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita bakal cek ini untuk kotaknya ya Indikatornya Ini nandain ya lampunya Jadi sedikit informasi ya Kalau ini unboxing Jadi kita kasih tau informasi terlebih dahulu ya Biar kalian nggak salah Nah ini nih Ini charging indikatornya teman-teman ya Kalau misalnya warnanya merah Dia kedip-kedip gitu Itu kurang dari 80% Jadi kalau kalian bilang Itu udah habis banget Udah low Nggak ya Itu kurang dari 80% aja Itu udah warna merah Terus kalau misalnya kedip-kedip warna putih Jadi kedip-kedip warna putih nggak sih Ini kalau diem gini Artinya 100% teman-teman ya Nih Kalau 100% itu Warnanya diem kayak tadi Tapi kalau misalnya kedip-kedip itu Dia dibawah 80% Eh dibawah 100% Tapi nggak dibawah 80% Oke jadi ini udah ada L sama R nya teman-teman ya Kiri sama kanan ya Kita langsung buka aja Oke jadi seperti ini Kalian bisa lihat ya Ini kayaknya mid nya Disini ada untuk ngecas nya ya Dan ini touch nya teman-teman Kayak gitu ya teman-teman Dan ini kecil banget teman-teman Jadi kita cobain ya Di kuping seperti apa Dan nanti kita dengerin suaranya kayak gimana Yang jujur kalau kita ukur ini tuh ya teman-teman ya Bener-bener slim dan kecil banget Kita coba lihat ya Panjangnya aja Itu cuma di 5,5 cm Emang tuh Itu yang ngeluarin barang kecil-kecil semua teman-teman ya Jadi kayak hemat Sekarang tuh orang-orang kan butuh yang ringkas-ringkas ya Nah ini salah satunya Ini lebarnya aja cuma di 3,5 cm teman-teman Dan tebalnya ya top Di 3 cm teman-teman ya Di 3 cm Oke jadi cuma sekecil ini aja Kalian bawa di seaku ya Ampun ya Nggak ngabisin Nggak ngabisin tempat banget nih Kalian bisa cek ya Jadi kalau kalian minat bisa cek aja di link deskripsi Tozu ini Oke Karena sudah diukur Segala macemnya ya Beratnya ukurannya Tinggal kita tes Nah kita pertama-tama cobain dulu di telinga ya teman-teman ya Seperti apa Apakah bagus atau enggak Kita pakai yang sebelah kiri ya Biar lebih jelas Oke teman-teman Ini seperti ini nih ya Tozonya seperti ini Ini sebelah kiri Dan untuk koneksinya nanti kita gampang banget ya Yang pertama Ini kalian lihat ya Untuk Tozonya itu harus di bagian atas Ini lampu keda-keda begini Ini artinya dia lagi pairing Ataupun nyari perangkat untuk di connectin ke bluetooth Nih kalau udah bener kayak gini ya Tinggal kalian masukin aja Terus secara connectingnya Kalian tinggal nyalain bluetooth di hp kalian aja teman-teman ya Kita nyalain dulu ya di hp nih Terus Singkat aja ya Kita masih bakal skip untuk pairingnya Nanti kita langsung aja untuk pengujian ya teman-teman Jadi ini udah connect ya Udah Tozo Agile Solo Ini udah connect Dan disini udah gak ada lampu putih-putih lagi Artinya sudah connect full ya Nah ini masih bakal cobain dulu Baru kita langsung dengerin ya Menggunakan YouTube ya Di YouTube kita langsung aja buka nanti Yang no copy reksong teman-teman ya Biar kita dengerin Ini mas Jim coba-cobain dikit aja Yang penting masuk atau enggak suaranya teman-teman ya Oke Sudah masuk Kita langsung aja persiapkan alatnya ya Nih jadi alatnya itu ada Ini teman-teman ya Jadi pake punya TNW N11 ya Mixnya External Mixnya Terus Kita langsung dengerin aja teman-teman ya Sampai jumpa Oke Seperti itu aja ya Karena masih bakal review secara singkat aja Untuk di ini ya teman-teman ya Karena ini video unboxing Dan ini udah mungkin udah mulai lama Teman-teman ya durasinya Biar kalian gak bosen juga Kita bakal buat video untuk full reviewnya nanti ya teman-teman ya Jadi bener-bener dari suaranya Terus dari micnya Kita bakal uji juga micnya Dan aplikasi dari Tozo Karena ini udah bisa langsung connectin ke aplikasi teman-teman ya Oke Jadi Kita langsung aja Tutup ya Untuk video kali ini Kalau kalian suka sama Barang ini Kalian bisa cek aja di link deskripsi Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Jim Biar gak ketinggalan Untuk informasi yang terbaru Ataupun video yang terbaru dari Tozo ini Oke Sekian dari Mas Jim See you in the next content Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax